Oke guys, nah sore hari ini gue juga kedatangan satu buah mobil lagi nih, sebuah Toyota Innova ya. Innova diesel 2013 yang kilometer itu sekitar 50 ribu gitu ya. Nah mobilnya ini manual, hari ini kita lakukan seperti biasa service maintenance. Yaitu carbon clean, purging, dan juga pengecekan terhadap si mobil, plus kita instalasi tadi bus controller yang manual. Ini bus controller yang kita masuk, jadi ini fungsinya buat ngatur si turbo punya pressure ya. Jadi dengan ini kita bisa naikin turunin busnya lebih gampang. Biasanya orang pada pakai metode mungkin diganjel ring disini atau dikasih kayak restrictor, pill. Tapi kalau gue lebih suka pakai bus controller yang kayak gini atau pakai yang elektrik. Jadi gue bisa gampang nyetingnya. Terus seperti yang bisa dilihat mobilnya lagi dilakukan remapping. Sekarang kita lagi nunggu datanya kita lagi masukin yang hasil tuningan kita. Dan ini yang tadi standar yang terukur oleh Dino mainline kita nih. Nah disini bisa dilihat standarnya ini menghasilkan power 77,95. Dan disini kelihatan di atas 3600 nih powernya drop jauh. Nah ini setelah ini kita akan melakukan fan tuning dan gue akan kasih lihat lagi ya hasilnya. Terima kasih telah menonton! Bisa dilihat ini adalah hasil on engine ya untuk mobil manual tadi kita kali 35% dari angka yang dilihat di Dino. Jadi standarnya itu terlihat 105 horsepower sekarang menjadi 152 engine horsepower. Nah disini bisa kelihatan juga nih ini hasil on wheelnya plus ini torsinya ya. Dan disini torsinya juga bisa dilihat nih standarnya itu 158,7 sekarang mencapai 231 Nm on wheel. Itu hampir sekitar 300 Nm lebih ya. Nah di mobil manual ini kita khawatirin kalau lebih lagi nanti selip pasti couplingnya. Tadi aja udah sedikit ada kecium bau-bau sangit jadi busnya sekarang kita turunin lagi ke level yang lebih aman gitu. Nah jadi bisa dibilang untuk mobil harian seperti ini nih mobil Innova kenaikannya sangat-sangat signifikan apalagi ini belum ada intercooler ya. Jadi kalau udah ada intercooler ke depan kita bisa ganti, eh kita bisa naikin lagi tuningan sampai ke angka 190-200 HP. Tapi di manual ini sayangnya couplingnya pasti selip jadi harus ganti yang racing clutch. Pasti buat harian lebih geter dan juga lebih keras. Nah kayaknya biasanya kalau yang kayak gitu kita saranin di mobil Ematic aja deh. Terus filter udara juga biasanya di saranin ganti plus downpipe ini kalau diganti lebih bagus. Karena yang ini tekukannya 90 derajat sama diameternya lebih kecil. Oke guys segitu aja update kita hari ini di mobil Toyota Innova manual ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan juga share ke teman-teman kalian video-video update dari kita. Oke see you on next video guys. Bye.